Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saya dengan saya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan review sebuah firmware dari sit wrt ataupun masjid ini yang dimana primernya itu lumayan support banyak device gitu ya Nah kalian bisa download dan langsung dari github masjid ini nanti untuk link downloadnya admin akan masukkan di kolom deskripsi video ini dan nanti di video sebelumnya juga admin akan masukkan di sana guys ya Oke disini kita langsung ke githubnya nah ini untuk githubnya teman-teman bisa perhatikan disini sudah dijelaskan bahwasannya openwrt ini ini basicnya dari immortal wrt untuk primernya itu yang dirilis yaitu 23 versi 0 5.5 dengan 24.10.1 ya image builder dengan ulo builder oke banyak pilihannya ya dan untuk si kreditnya sendiri disini ada seed by fit ini ya lalu RTA juga Rizki Kotet free wrt dari Rizki Viman my ya pokok ini lah ya lalu untuk ulunya dari grup dpi gitu ya dan modus dekat by edi kurex oke mantap lalu untuk tool-tool yang terinstall disini sudah support modem rakitan plus auto reconnect dengan tunnel VPN open flash konflik niki konflik Oke sudah ada konfliknya semua dan password konflik amlogic service tema argon tema alpha e-cost plus cns monitor internet detektor tg-infolet modem info telescale make todong dan auto sinkron jam dan just word default niki and overclass Oke jadi seperti itu untuk downloadnya dimana Bang nah jika kalian sudah membuka si github eh ZWRT ini kalian pergi ke pencet reko pencet rilis ya ini ya rilis disini kita klik Oke ini yang ulu ya ini yang ulu versi 24.10 yang ulu kita cek untuk ulu disini ini cuman satu yaitu di orang orang Pai ya orang Pai 0 3 dengan karnel 6.1.31 guys ya Oh ini kayaknya karnelnya Mas Andi Rijal ya dengan ZEISS atau ukuran 350 MB kita juga Scroll ke bawah open dan berarti versi 24 disini nah ini untuk teman-teman yang pengguna ini nah HG dan tipe B HG 680p dan b860h untuk fitur-fiturnya disini guys ya yang sudah ter yang sudah ada di firmwarenya dan dengan karnelnya ini 5.15 6.1 6.6 6.12 WiFi off yang WiFi on ya biasa lah ya di karnel 5.15 untuk WiFi on lalu kita klik ini Oke disini untuk HG masih belum dirilis ya di sini yang masih ada untuk AX810 ya dengan karnel 6.12 dan 6.6 Oke lalu kita Scroll ke bawah Oke ini untuk HG juga kita cek nah disini ada 180 firmware loh ya silahkan di download ini baru dua hari ya di update kalau yang di atas ini tiga hari ini tiga hari ini eh Oke tetap ya Oke kita download yang ini ya yang HG admin akan download ini akan coba yang HG HG itu kodenya X XI S905 S095 905 cari yang HG Nani nih HG kalau tipe B ini guys ya cari ini B860h silahkan dicari di download silahkan diselesaikan dengan penggunaan kalian kita akan download yang Open Class Nicky yang ini aja yang ini admin akan download ya sebenarnya sudah download ya jadi kita akan review yang ini yang karnel 5 Oh enggak 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 saya review yang ini yang karnel 6 nah ini gimana sih yang Nicky Open Class Oh ini 6.12 ya kita akan review ini ya kalian ingin karnel yang mana silahkan dicoba ya seperti itu guys ya lalu kita langsung saja guys ke ke tampilan si firmware ini oke ini untuk tampilan login pack dari firmware ZWRT guys ya jadi seperti ini dan kita cek di sini password apa sih passwordnya ini ya passwordnya ini kita copy aja oke sudah bisa oke ini menggunakan tema Oh argon ya di sini untuk internet konektornya juga internet detektornya juga menampilkan si IP Oke X9 HG dengan karnel 6.6.8 Oke berarti saya download yang 666 mana nih HG HG Oke yang ini ya Oh yang ini saya download yang ini guys ya 6.6.87 Open Class Nicky Oke kita cek di sini apakah Open Class Nicky atau tidak untuk tampilannya kurang lebih seperti ini seperti ini Oke ini Wifi off ya karena karnelnya sudah 6 kalau karnel 5.15 itu Wifi on jadi bagi kalian yang cari Wifi on cari yang karnel 5.15 gitu ya Oke net monitor seperti ini seluler rilis RAM lalu file manager ini ada 6 service juga modern info Oke SMS 4G dan yang lainnya di service guys di sini ada droid net kita coba droid net Oke untuk loadingnya sudah diganti juga guys ya untuk loadingnya juga sudah diganti oke oke disini sudah diganti oke disini sudah diganti guys loh barusan sudah diizinkan loh oke sudah running ya disini sudah diganti ya ini handphone yang admin gunakan untuk mountain ya network ya disini saya menggunakan Wifi selesai series fastboot ya oke lah ya lalu Open Class disini sudah ada Open Class versi 46.079 tuh ya 46.07079 dan disini juga ada dua konflik oke oke kita cek di konflik kita cek di konflik apa aja nih oke full konflik ya lalu kita ke konflik satunya konflik satunya oke ini launch balance juga ya oke lalu cek di rule oh disini ya modem 1 modem 2 konflik multibug ya seperti ini konflik biasa lah ya oke lalu cek di konflik satunya oke lalu cnn monitor coba tak enable oh gak usah ya internet detektor mhc todong ini kalau menggunakan launch balance ya biar ipnya nggak ketukar katanya silahkan komen yang sudah menggunakan mektodong ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak disini ada tel scale ada nikki juga ini versi terbaru ya seperti ini nikki ya yang yang terbaru log profil mixing ini sudah ada konfliknya nah ini konfliknya proxy konflik dan sudah ada editornya oke lalu terminal terminal tampilannya wah diberi warna seperti ini oke mantap ya ya lalu disini di kontor X plus ini untuk limit speed ya interface interface disini adalah modem w1 0 usb 0 dan eth1 berarti disini punya saya predetek di usb 0 karena TT nggak kalau modem itu predeteknya di eth1 oke mantap firewall kita pasti lagi kita coba X plus ya X plus kita gunakan si oklah oklah kita coba fungsi-fungsinya kita refresh ini paket si viral itu ya tak dapat speed berapa nih ya wow nggak bisa guys kalau nggak bisa seperti ini biasanya diri akun guys ya portnya tuh nggak bisa buka website seperti ini gitu ya Nah itu ya portnya udah kita pakai yang lain oke yang speed connect nah nah ini bisa nih loh mana kau kayak gini enggak bisa ya pakai fast nih biasanya fast nih bisa nah fast nih bisa kita cek pakai fast speednya dapat berapa nih ya oke dapat segini kita coba limit aja X plus mana X plus apakah berfungsi otomatik disini PC PC ya PC ini enable ya satu mb1 mb lah ya kita save and play sampai di running oh keren ya tampilannya ya semua loadingnya diganti sama si Z ini ya oke kita refresh dapat segini ya nggak nyampe 10 berarti ini sudah ke limit nah tuh ya nggak nyampe 10 karena 10 mbps tuh sama dengan 1 mb gitu ya di handphone ataupun yang lainnya gitu ya oke kita cek uploadnya ke limit gak oke ke limit juga ya nggak ada kebocoran betul ya mantap ya berfungsi dengan baik karena ini open ini akan menjadi versi versi 24 ya Nah tuan seperti ini sudah diviq ya oke mantap ya untuk X plusnya ataupun limit speednya sudah sukses untuk ini gitu ya kita coba si open class open class berfungsi enggak normal nggak gitu ya kita coba open class kita running yang enable aja ya AC di panel kita refresh di Global kalau mana biasanya akan ada nih di direct nih ini kan saya pakai koneksi sini ada koneksi internet gitu ya hmm oke ini biasanya kalau seperti ini dari konfigus ya kita coba yang satunya suite biasanya kalau seperti itu harus ada bug atau khos yang konek baru semua ping muncul gitu ya eh sama dengan konfig yang saya sering gunakan gitu kalau satu konfig atau salah satu itu ada yang konek ya muncul ping saat directnya kalau nggak ada yang nggak ada gitu ya Oke kita refresh Oke disini kita coba kita cek di direct muncul pinggak Oke ini sama juga ya ini mau direfresh yang manapun tetap nih Oke intinya bisa nih ya dashboardnya Oke oke disini cuma disisakan tiga ya ya CD metacuber dan just bot error ya oke kita coba ya oke kita coba sih Niki 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 mana kau Niki Oh ini Niki ya Niki kita cek disini ada konfig Oke ini ada konfig enable dan save and play Open dashboard error ya ya sama lah ya dengan yang saya gunakan itu juga masih error gitu ya entahlah ya mungkin bisa di traffic nanti ini untuk Niki diurah aja saya jarang pakai Niki guys ya bahkan bisa dikatakan enggak pakai gitu ya meskipun ada nih saya lebih nyaman pakai Open class gitu ya jarang trouble lah ya dan saya sudah lumrah gitu ya seperti itulah ya Oke jadi seperti itu aja untuk review video review firmware kali kali ini untuk kalian yang menggunakan firmware sorry firmware device yang lain kalian bisa cari disini disini tuh banyak ya nih ada yang non-sd card ada yang non-sd card ya ada yang gua banyak nih ya Hai nih kalian cari aja disini ya Nih Raspberry Pi Nano Pi Zero Pi generic nih x86 ini juga dan ya Oke jadi seperti itu guys ya semoga bermanfaat video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya untuk link ini admin akan sertakan di kolom deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye